bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasa indo.gb ya guys ya tapi disitu bukan cuman jual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7debly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada yugioh 7night fire Philip Dragon Ball legend wop gila bro jadi semuanya ada di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasa indo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted parah coi langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasa indo.game ya guys ya let's go yo halo guys yo welcome back to my channel oke apa kabar kalian semua semoga saya sehat selalu ya guys ya oke di kesempatan kali ini kita bakal review si Takeshi Sawada ya guys ya dan disini Takeshi Sawada udah ada pakai akunnya Barbatos ya dari akunnya Tamawiyap ya dari Anaki Denreya jadi gue thank you banget udah minjemin akunnya dan kita bakal review si Takeshi nya guys ya ini menarik banget sih guys karena dia bonnya 70% ya karena dia udah punya ada Safi ada Gakuto ada si Hayato sama ada kita awi ya jadi udah empat orang yang 7% dan itu udah nyampe 70% guys cakep banget ya dan kita lihat di sini untuk Sawada dribblenya lumayan gede sih guys ya Rp25.000 apa Rp17.000 ya itu lumayan gede banget sih terus passingnya oke banget tackle intercept nggak dinaikin banget ya tapi di sini physicalnya fullnya full ya untuk speed tekniknya ini bener-bener kayak main offensive ya kayaknya si Barbatos ini ya si Tamawiyap dan untuk momentumnya gede-gede sih guys ya kalian ada swift intercept ada faster dribble untuk mininya technical cross 440 oke ini udah bagus banget ya untuk mininya Fiery Potential jadi kalau semakin stamina nya habis semakin kuat ya statnya ya dan di sini udah ada skill block cancel tenacity trus DF sama inspire FW jadi kalau misal dia kalah master nambahin defender ya tapi kalau dia menang dia ngasih FW kenapa harus FW doang ya harusnya AM ya karena kan Japan yang OP kan AM ya FW nya ya begini semua kayak cuman support doang ya tapi kita bakal cobain aja oke di sini udah mantep banget nih timnya si Bro Tama ya oke di sini udah ditemenin sama Densur ya kayak Densur ya jadi kita bakal cobain bikin Takeshi nya apakah worth it untuk menggantikan Takeshi yang jadul kemarin ya guys ya yang bisa dibilang ada startup juga ngasih tenacity gitu di safi ya ini maaf ya kalau mata gua agak sipit ya gue sebenernya ngantuk guys cuman kita harus mereview ya biar temen-temen tuh tahu ada gambaran belajar atau enggak gitu loh 70% bon ya guys anjir ya keren banget ini timnya kalau gue kurang safi doang sih baru 69% uh tim ini mirip banget literally ya ini kalau misalnya si Densur punya si Gakuto mantep banget sih oke kita langsung coba review aja ya guys ya kita lihat start si Takeshi di awal-awal oh wow gue nggak nyangka sih startnya segede ini sih 80 ribu loh guys oke ada animasi mukanya dia ya oke tapi animasinya biasa aja sih ya abis itu ya cuman ya lumayan lah karena ada mu harusnya bisa ya ini sih ya oke tapi highball kayaknya kita coba shot aja lah ya karena si berarti berutama pakenya awi ya ini dia boy wuhh cakep sih ya startnya 80 ribuan guys udah kayak setara pemain-pemain zaman sekarang sih ya cuman nggak ada auto intercept dan nggak juga support ya oke terlalu easy untuk Tsubasa hahaha ini kayaknya kita sih bakal ada counternya yang merah-merah sih gue rasa nanti bakal keluar keeper biru OP sih ya cuman belum saatnya belum keluar aja ya oke kita pakai first tegel nih coba ini takeshi ini kalau dari si guys start offensive gue suka sih guys ya cuman kita lihat defensifnya ya itu berapa kuatnya oke kalau misugis oh ada awi oke segini ya agak-agak kebantai sih sama misak ya sama si siapa namanya sama misaki ya oke sih tapi oke sih guys ya enggak yang enggak yang opi tapi bolehlah gitu loh nah tuh ngelewatin Tsubasa bisa guys ini kayaknya ada Hayato deh kenapa kayaknya gue ngerasa gampang banget ngelewatinnya kita lihat guys dengan tidak ada full power dan si dancer ada full power kalau bisa jebolin ga nih Tsubasa kita ya oke spring intercept lewat ya anjir bedanya dikit banget cuy dia udah 81,5% ya wah ini sih mantep sih guys 85 ribu momentum segini ya ya dari segi defense nya sih oke-oke aja sih ya, ga yang jelek banget gitu loh tuh 100% oke guys, oke ya Takeshi nya ya, cuman gua kurang serek aja sih kalo misalkan apa namanya si siapa namanya Takeshi ini ya kalo buat gantiin support yang jadul sih kayaknya engga sih guys ya walaupun ini startnya lebih OP ya, jauh guys menangan yang ini lah jelas cuman yang bikin gua suka sama Sawada yang old ya anjir ini nih, males ya nih nyari lowball nih nah mampus dia udah ga ada full power dan dia ini juga si Sawada ini yang merah jadul itu ya dia pun ngasih tenacity ke Misaki sama ke Hyuga ya jadi lebih enak sih dipake dan auto intercept ya walaupun agak beban sih memang dari segi startnya ya tapi untuk si Takeshi ini bagusnya adalah dia sebagai offensive itu lebih kuat ya lebih strong lah jadi ga cuman ngandelin Misaki atau ngandelin si Tsubasa ya jadi kalian sekarang bisa mainin Takeshi nya sebagai playmaker guys dengan full momentum 500 dribble ya gua rasa sih bakal oke banget sih guys buat kalian pake ya ini butuh hijau ya padahal kalo ini masukin Igawa mantep sih kita masukinnya Igawa aja lah ya eh ini aja ya oke ya ga yang jelek ga ada yang jelek sih menurut gua dari Takeshi tapi ga yang OP ya nah mungkin kalo skor dari sekarang sih 8 sih guys ya 8 8 8 untuk Takeshi nya bisa kepake banget tapi disini posisinya yang kurang enaknya itu ga ada auto intercept udah itu doang kalo ada auto intercept lebih enak karena bisa bisa ngoper lagi nanti ke temennya ya nah ini tahap sawada yang jadul ya tuh ga terlalu jelek guys sawada jadul ya segini statnya tapi emang harus mid sih ya segini statnya ga jelek lumayan lah lumayan lah gini bisa nih statnya gila banget aja nah jadi chargingnya gua pikir bakal want to ya nah jadi chargingnya gua pikir bakal want to ya oke oke sawada startnya segini nge-tackle bisa sih kalo lawan want to sih impossible sih oke kita kena slash interception kan awin naisa oh wah ada gamu ya tiba-tiba ada gak kutu gak kutu eh iya hayato hayato sorry sorry kok gak kutu anjir dia bisa tau gua langsung dribble dulu ya oh dapet kita bolanya dong wah gak dapet cuy oh dapet harusnya eh gak ya iya karena iya oke gua gak pake dulu deh gua gak pake dulu deh gua gak pake dulu karena gua butuh buat dia dribble nanti diawal ya jadi playmaker nya dulu guys iya 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 wah udah kena sama misalnya ini dong nah cakep kita full power juga ya gua mau pengen ngopor si Takechi dulu guys nah oke wah hampir kena cuy 94 ribu sama 97 ribu untuk segi offensive nya gua suka banget sih guys ini bakal jadi playmaker banget sih bakal jadi playmaker parah coy cuman the problem nya anjir masih kena dong harusnya gak kena loh itu oke Wesson Coropenen Hayato iya oke kita silent take wah kayaknya gak bisa sih kita harus overtake sama slice interception nah emang gak kutu eh Hayato ini OP banget sih guys buat lawan japan kita bisa tau dia disitu ya guys nya nice nice eh eh anjir technical gak tuh ini patah sama ngapain pasang technical anjir buat Roberto malah menyem bikin puyeng anjir mungkin dia antisipasi block skill ya cuman enggak enggak gua gak mau gua mau pengen full metal phantom sekarang guys let's do the go untuk Takeshi dari segi offensive oke sih guys gua naikin deh pas skornya 8,2 sih guys andai aja dia ada auto intercept dan stat begale lebih OP bakal lebih bisa mendominasi Takeshi yang sebelumnya ya karena Takeshi yang sebelumnya itu lebih supportive dan lebih enak dipakai ya karena dia ada auto intercept dan dia ngasih tenasi untuk Misaki ya cuman yang enaknya ini kalian jadi gak bergantung Misaki atau Tsubasa sebagai playmaker jadi bolanya ngalirnya dari si Sawada ya ini back to optional masing-masing sih guys kalo kalian butuh startup lebih ya Takeshi Sawada yang sebelumnya lebih OP ya cuman kalo misalnya kalian butuh yang playmaker selain Tsubasa sama Misaki ini cocok banget sih guys karena dia ngabisin stamina statnya udah nambah ya jadi gimana menurut kalian untuk Takeshi yang baru langsung tulis di kolom komentar oke berarti segitanya untuk video kali ini thanks for watching and see you in the next video guys love ya guys ya ya